Kang Bahar bahagia harus bahagia harus bahagia kita berkuda ini terus terang kuda itu membahagiakan kita semua jadi bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah sahabatku masih bersama kami di youtube tukang Bahar bahagia dan alhamdulillah kami masih di di Banten dan kebetulan beliau purnamirawan purnamirawan Pak Marsiano ini kebetulan istrinya Butriwati ini beliau adalah ketua pordasi ketua umum ketua umum pordasi sahabat semuanya nah bagi sahabat semuanya yang aktif berkuda kan belum tentu nih tahu apa itu pordasi nah mungkin bisa dijelaskan awal mula pordasi itu apa oke Pak Bahar terima kasih sebelumnya atas kehadiran Bapak bersetarkan terus terang kita ini tertarik dengan mengundang Pak Bahar ke sini karena kami selalu melihat youtube-youtube Bapak yang begitu sangat informatif dan saya yakin itu sangat berguna bagi komunitas berkuda khususnya pordasi jadi memang pordasi ini sesuai dengan singkatannya persatuan olahraga berkuda seluruh Indonesia nah di dalam pordasi itu seperti yang telah kita ketahui itu ada lima komisi lima komisi yaitu komisi peternakan 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 kesehatan dan registrasi kuda yang kedua adalah komisi pacu komisi ekwistrian dimana di dalam komisi ekwistrian itu ada beberapa disiplin antara lain adalah disiplin jumping dress terus eventing dan endurance selain komisi ekwistrian itu juga kita ada komisi polo nah yang terbaru komisi yang baru berkabung dengan pordasi sejak munas 2020 itu adalah komisi horseback archery atau yang juga kita kenal dengan berkuda memanah betul ini kan teman-teman kami itu sering memanah sambil berkuda ya di atas kuda horseback archery ya untuk disini untuk nasihat untuk teman-teman untuk horseback archery yang masih baru merintis ini ya itu mungkin dari pordasi ada masukan ini komisi horseback archery atau berkuda memanah walaupun komisi yang baru bergabung dengan pordasi atau komisi yang kegiatan berkuda yang baru dinaungi oleh pordasi itu saya melihat potensinya itu sangat besar khususnya di daerah-daerah itu adalah menjadi satu pekerjaan rumah bagi kita pengurus pordasi masa bakti 2020 sampai 2024 adalah untuk apa namanya memberikan informasi-informasi kepada kawan-kawan yang ada di daerah bahwa horseback archery itu saat ini karena pordasi ini mempunyai 21 pengprof saya sangat menghimbau kepada rekan-rekan para penggiat horseback archery atau berkuda memanah untuk sesegera mungkin melaporkan ke anggotaannya ke pengprof masing-masing oh begitu jadi saya mengharap bahwa yang dulunya adalah memang perdana ya karena perdana sudah mendeklarasikan diri untuk bergabung dengan pordasi sehingga anggota-anggota perdana saya berharap untuk sesegera mungkin melaporkan keanggotaannya itu ke pengprof pordasi yang ada di daerah oh begitu kalau selain perdana sudah ada yang gabung belum ke pordasi untuk horseback sekarang seluruh horseback archery bukan perdana saja itu sudah otomatis otomatis ya memang menjadi bagian daripada pengprof yang ada di daerah pengprof kordasi yang ada di daerah jadi tinggal nanti daftarkan karena sekarang kita tidak melihat perdana atau kelompok-kelompok yang lain sama seperti contohnya di ekwistrian kami disini adria prata memulia terus kemarin bapak ketemu dengan ibu adinda ibu sekjan ibu sekjan juga punya yang namanya ikinara terus kemarin ketemu juga pak anas pak anas pak anas punya klub kurnia ikinara adria pratama adria pratama mulia dan kurnia dan lain sebagainya itu menjadi bagian daripada ekwistrian ikan komisi ekwistrian jadi seperti itu kemarin bapak memawancari pak ivan kalau tidak salah ya pak ivan adalah ketua komisi ekwistrian pak anas sebagai wakil ketua komisi ekwistrian sama dengan perdana perdana juga menjadi bagian daripada pordasi dimana ketua komisinya adalah britjen tni agap zakaria akb nah beliau adalah ketua komisinya sedangkan di pengprof juga ada yang namanya yang namanya ketua bidang khususnya apa namanya horseback archery bukan perdana di daerah yang ada itu bukan ketua komisinya horseback archery di daerah juga ada jadi ini harus mengait ke pengprof yang ada di pordasi pengprof yang ada di daerah jadi seperti itu jadi ini supaya struktur perorganisasinya itu jadi piramid seperti itu kalau di jawa tengah pordasi itu aktif juga berjalan dan dengan siapa kami bisa menghubungi ketua pengprofnya pordasi yang ada di jawa sana itu adalah mas rizki di bawah pordasi pengprof jawa tengah itu ada ada equestrian juga ada horseback archery semua lengkap itu berarti ada tapi level levelnya di daerah gitu loh juga ada horseback archery jadi bapak anggota-anggota perdana atau anggota yang namanya yang lain yang penggiat daripada olahraga bergoda memanak harus berkata harus lapor ke pengprof yang ada di jawa tengah kalau per kabupaten itu tidak ada di kabupaten nanti kita lihat di apa namanya jawa tengah itu juga ada namanya pengkap atau pengkot di kan pordasi kalau misalnya dia melapor bisa dia melapor langsung ke pengprof bisa juga melapornya ke pengkap atau pengkot kabupaten kalau kita suka memanah berkuda mungkin kita bisa datangi ke kabupaten kordasi kabupaten untuk kita melaporkan kenalan minta informasi nanti kalau sudah kenalan dapat informasi kita akan makin dekat dan namanya saudara berkuda asik rekan-rekan semua seluruh komunitas yang mencintai kuda mari kita dukung channel youtube Kang Bahar Bahagia karena dengan melalui rekan-rekan like dan subscribe channel youtube tersebut ini membantu olahraga berkuda seluruh Indonesia akan lebih memasyarakat lagi dan juga mudah-mudahan channel youtube ini bisa bermanfaat untuk kita semua terima kasih Indonesia ini mempunyai potensi sangat besar untuk khususnya kordasi untuk horsework untuk horseback archery tersebut dan saya melihat bahwa sudah banyak pertandingan-pertandingan secara internasional juga ya dan saya juga mengharapkan nanti horseback archery di bawah naungan kordasi ini kita bisa go internasional amin 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 untuk nasihat khususnya ini apa yang para penggiat olahraga berkuda ini ketua kordasi apapun nasihatnya kan mohon maaf ini kan kadang entah perlakuan kuda atau apa kan ada yang sedikit gimana kurang sayang atau gimana itu gimana nasihatnya itu itu memang menjadi pekerjaan rumah besar kami para pengurus masa bakti 2020 2024 jadi khususnya di kepengurusan ini kita sedang berencana untuk memberikan pelatihan pelatihan khususnya pelatihan bagaimana pemeliharaan kuda yang yang baik yang benar dengan nanti memberikan pelatihan salah satunya yang akan sesegera mungkin kita akan lakukan adalah pelatihan bagaimana menapal kuda yang baik kita mempunyai apa namanya failure atau penapal kuda yang cukup kandang dan dia sudah mempunyai pengalaman lebih dari 25 tahun di Amerika dan kita akan buat kelas-kelas di daerah-daerah mungkin Pak Bahar bisa bantu kami dalam mengumpulkan siapa saja yang berminat untuk belajar menapal kuda yang benar saya yakin banyak sekali di sana yang sudah ini antara lain adalah seperti salah satu yang menunjang kesehatan kuda itu adalah kuku kuda nah itu pemeliharaan bagaimana kuku kuda menapal kuda yang baik itu kita akan berikan pelatihan-pelatihan dan kita akan berikan sertifikasi dari pordasi siap agar para penapal kuda yang ada di daerah-daerah itu pengetahuan yang lebih meningkat Alhamdulillah ini sahabatku semuanya ini informasi bagi sahabat semua khususnya yang ingin belajar napal kuda dan nanti dapat sertifikat dari pordasi nanti insya Allah mungkin bisa nanti kita suatu saat kita adakan untuk belajar atau training tapal kuda nanti akan kita undang masternya yang sudah 20 pak budi tulodo sudah 20 tahun 25 tahun 25 tahun memang dia profesinya adalah seorang varian bagi sahabatku semuanya nanti insya Allah wajib ikuti pesan khusus untuk teman-teman di komunitas muslim berkuda nanti kita segera adakan oh iya bu ini saya melihat juga APM Ego Strand Century sedemikian luasnya ada 8 hektare dengan jumlah kuda banyak sekali dan rata-rata worm bled juga ada kuda poni ini informasi dari bapak Marciano legend Marciano ini kan berawal dari mimpi selaku istri ini kok bisa itu gimana ini ceritanya ceritanya cukup panjang memang saya senang kuda itu dimulai dari tahun 1967 waktu itu bapak saya kebetulan TNI juga mempunyai tiga ekor kuda terus waktu itu kita mulai dengan kuda-kuda pacu berpacu waktu itu tahun segitu itu masih di Bogor Tanah Saraya kebetulan saya dibesarkan di Bogor setelah setelah tahun 1967 saya mengikuti pacuan pacuan tapi karena waktu itu medsos tidak sesang di sekarang dan juga kamera-kamera juga tidak sebanyak sekarang jadi ya kalau bicara mengenai dokumentasi agak sulit ya pak ya karena waktu itu orang tua saya juga pes-pesan gitu buru-buru kamera pak masih makan kuda susah saya sedang berpacu dan pada waktu itu saya sempat juga ikut pacuan ikut pacuan joki juga joki wanita wanita mungkin hanya saya sendiri jadi saya selalu dikerumuni joki-joki pria-pria yang satu-satunya wanita yang selalu tidur di kandang kuda ketemu bapak juga terserang di kandang kuda jadi itu nah sejak itu sejak tanah sarial dipindahkan ke pulau mas itu memang saya sudah tidak naik kuda lagi tidak berpacu lagi karena yang ikut pacuan disana itu harus mempunyai semacam license joki-joki harus berlisen kebetulan saya tidak juga berminat untuk mempunyai license dan mungkin juga kalau berminat pun tidak lulus jadi sejak itu saya selalu berangan-angan ingin mempunyai bagaimana caranya kita mempunyai anak-anak Indonesia ini mempunyai pengetahuan ilmu untuk menunggang kuda itu melalui akademis nah untuk itu 2001 itu saya sudah mulai aneh nih 2001 itu saya sudah mulai bikin market pak bikin market impiannya itu kan saya sudah suka dengar kalau misalnya ingin sesuatu itu kalau bisa digambar saya bikin market sampai bapak bilang itu ngapain bikin market siapa tahu kita pada suatu hari punya ini saya panggil saya punya kawan arsitek saya suruh gambar saya punya kawan bikin market dibikin lah tuh market pertama adalah gedung kandang kuda itu tuh saya lihat-lihat buku gitu 2007 itu ada kawan saya yang butuh dana untuk menjual tanah daerah sini nah kebetulan saya orang Banten kan pak saya kan Banten saya ingin kembali ke Banten membangun kembali daerah Banten tersebut saya bilang sama temen saya oke saya beli di tanah waktu itu tanah masih 12-an ribu pak oh murah sekali murah banget 12 ribu saya bilang tapi saya kalau beli tanah ini tolong dibantu ya untuk apa namanya untuk di orang-orang sini untuk menjual tanah lagi kepada saya akhirnya banyak orang jualnya 1000 meter 2000 meter lama-lama kok jadi besar terus saya mulai tuh yang ada di benak saya itu saya bangun sedikit-sedikit 10 budak saya bikin kandang bikin lapangan terus lama-lama akhirnya terciptalah seperti ini setelah 10 tahun setelah 10 tahun setelah 10 tahun saya menggambar setelah 10 tahun terus sedikit-sedikit saya tambah saya tambah saya sempat juga pak pinye uang ke bank pak pinye uang ke bank untuk penambahan pembangunan tersebut sempat juga sesak juga bagaimana kalau kita pinye uang ke bank pinye uang ke bank bayar ke bank dengan dengan kalau terlambat membayar aduh ngap gitu kan gimana caranya bisa membayar ke bank tapi saya juga bisa apa namanya punya member terus juga banyak akhirnya banyak kuda-kuda kuda-kuda yang disini pak kebanyakan kuda-kuda yang boarding jadi kalau bapak lihat tadi banyak kuda itu kebanyakan kuda orang disekolahkan gitu kuda orang yang dititipkan di kita dilatih di kita nah dari penitipan kuda tersebut jadi kita seperti kayak rumah sewaan dari kita menitipkan kuda mereka menitipkan kudanya kita bisa mendapatkan dana kan kalau misalnya ada yang menitipkan kuda 10-20 ekor kuda orang aja sudah hidup terus tambah lagi kita punya member member member-member yang ada disini juga kan bayar pak betul kita melatih mereka juga akhirnya ini bisa membantu juga untuk kita apa namanya membayarkan pengeluaran-pengeluaran yang ada disini ya sahabatku semuanya berkaitan cerita mimpi besarnya Putriwati ini jujur gue tadi saya merinding Putriwati itu karena sampai beliau menggambar maket mengundang arsitek ini tidak sembarangan mimpi mimpi ya cuma buat tidur aja itu belum punya tanah belum punya tanah ini mimpi yang luar biasa betul-betul otaknya jalan ini semua alam bawah sadarnya bergerak sampai menggambar maket belum punya tanah sekarang 8 hektare sahabatku semuanya disini kurang lebihnya insyaallah dan luar biasa dan makanya sahabatku semuanya jangan takut untuk bermimpi besar ya semoga saya berada juga channel ini nanti semakin lama semakin besar oke mungkin demikian ya obrol santai kami bersama Putriwati ketua Pordasi ketua umum Pordasi Pusat mungkin barangkali terakhir pesan untuk teman-teman mungkin barangkali oke untuk rekan-rekan jangan lupa selalu apa namanya menonton channel youtube Kang Bahar Kang Bahar bahagia harus bahagia harus bahagia kita berkuda ini terus terang kuda itu membahagiakan kita semua jadi kalau bisa rekan-rekan yang ada di daerah dimanapun berada di Indonesia kalau kita sudah dibahagiakan oleh seekor kuda kita juga harus bisa membahagiakan bagaimana kuda itu bisa hidup bahagia nanti akan ada pelatihan salah satunya adalah tadi yang sudah kita utarakan mengenai bagaimana memelihara kuku kuda dan nanti akan ada lagi yang lain-lainnya channel berikutnya kita akan berbicara mengenai bagaimana pemeliharaan kuda untuk jauh lebih bahagia lagi kita berbahagiakan oleh kuda baik terima kasih selalu menonton channel youtube Kang Bahar bahagia dan jangan lupa produksi persatuan olahraga berkuda seluruh Indonesia saya mohon kepada seluruh komunitas berkuda dan seluruh komunitas yang mencintai kuda olahraga berkuda itu selalu apa namanya berolahraga dimanapun anda berada walaupun dalam kondisi pandemi covid-19 jangan lupa selalu berolahraga dengan mudah terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berolahraga terima kasih